Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Cambi menggelar acara pembinaan kelompok informasi masyarakat atau KIM pada Rabu 6 Oktober 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Muarabungo. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan menjadikan KIM sebagai mitra pemerintah dan mediator dalam penyebar luasan, sosialisasi, serta dimensi informasi pembangunan kepada masyarakat sekitar, guna membuat pembangunan serta timbal balik dan berkesenambungan serta menjadi forum media pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah pembangunan. Dituturkan oleh Amri Zal Kasih Kemitraan Komunikasi Publik yang mewakili Kepala Dinas Komunikasi Provinsi Cambi. Kegiatan ini juga bertujuan memanfaatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Dengan aplikasi dapat digunakan secara optimal sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana lembaga yang menggunakan dana APBD, APBN maupun sumbangan masyarakat wajib menginformasikan kepada masyarakat. Yang jelas kita anggap pembaatan PPID menggunakan aplikasi itu tuh secara optimal. Karena selama ini lembaga UPD-UPD yang ada ini menganggap enteng, agak remeh. Apalagi ini kan penting sekali, ini menjalankan amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dirinya juga menghimbau kepada seluruh OPD untuk melakukan transparansi kepada masyarakat, yang mana saat ini pun telah dibentuk PPID. Lili Skarlina, Hendra, Jek TV melaporkan.